kita akan lanjutkan belajar tentang web programming untuk siswa SMK pada bagian yang ke sembilan ini kita akan belajar tentang proyek sederhana masih di materi HTML dan CSS kita akan lanjut saja ke VS Code nya sebelumnya saya akan perlihatkan dulu disini tentang referensinya jadi nanti disini ada block block disini ada div kemudian ada span nanti kita akan buat di dalam proyek-proyek berikutnya jadi setiap kali belajar pastikan anda punya referensi atau patokan atau panduan nah panduannya semua ada disini cara penggunaannya sudah ada di tutorial untuk lebih lengkapnya silahkan lihat di w3schools.html kemudian HTML block disini kesini saja cukup dengan kalau kita klik disini w3schools.com kemudian di tutorial ini tinggal pilih HTML run.html nah ini ada run.html dan otomatis dia akan kesini dan nanti di dalam sini ada HTML5 ada HTML grafis dan seterusnya silahkan lebih diperdalam di dalam sini kita langsung ke proyeknya disini kita akan membuat file ada profil sejarah kontak kegiatan dimana? di dalam folder pages di dalam pages ini kita akan buat folder profil.html kita enter kemudian di sini kita lihat di index.html berarti berikutnya sejarah kita buat di pages lagi adalah sejarah.html enter kemudian kita buat lagi kontak berarti masih di dalam pages kita buat namanya adalah kontak.html enter kemudian di dalam pages lagi kita akan buat kegiatan.html kita enter nah ini sudah ada semua sekarang kita akan lihat di foldernya di folder pages ini nah ini kegiatan kontak profil sejarah ini sudah kita buat menggunakan VS Code berikutnya kita akan letakkan di masing-masing yang pertama kita buka adalah dari atas kegiatan berarti di sini tanda seru enter di dokumen ini kita tulis kegiatan kemudian berikutnya di kegiatan kontak kita buat lagi di atasnya tanda seru enter kemudian di dokumen ini kita akan beri nama kontak kontak kemudian di dalam profil ini juga sama kita tanda seru enter kita buat profil sekolah kemudian di dalam sejarah kita akan buat enter kita buat sejarah sekolah yang kegiatan kita tambahkan kegiatan sekolah kemudian yang profil sudah sejarah sudah kontak kita tambahkan sekolah kalau sudah semua kita file kemudian save all pastikan ini save all jadi save all itu menyimpan semua file yang sudah dibuat kemudian kita ke index lagi kita akan linkkan link ini akan kita ganti membuka alaman kontak berarti di sini masuk ke pages enter kemudian masuk ke kontak atml pager ini kita ganti juga pages kemudian masuk ke sejarah atml di sini juga sama kita akan buat pages kemudian kita buat di situ kontak atml kemudian yang tanda pager juga kita ganti pages kemudian kita cari kegiatan .atml nah ini file kita save all karena kita sudah bekerja dengan banyak file barangkali kita lupa mana yang belum kesimpan kita lihat ke sini di web kita refresh nah ini sudah menyala kalau kita klik profile nah ini dia akan ke kontak sekolah nah ini kita cek lagi yang kita klik kontak dia kontak sekolah kita back kita klik profile profile ini yang masuk ternyata kontak berarti kita salah manggil nah ini profile berarti yang kita ketik disini adalah profile file kita save karena hanya satu file kita back lagi kita refresh kita lihat profile nah ini profile sekolah betul kemudian sejarah sejarah sekolah betul kemudian nah ini kontak sekolah betul kemudian kita kegiatan betul kita akan lengkapi di menunya kita akan buat di ps-code nya kita akan ke yang pertama profile kita ke profile dulu ini profile disini kita akan buat kontainer lagi div di dalam div kita akan siapkan nav nav ini saya akan buat ul ul kita enter kita buat li kemudian A disini kita akan kasih tanda pagar kita akan beri nama beranda nah ini kemudian di bawahnya nav kita akan buat section di bawahnya section kita akan buat footer nah footer dalam footer kita taruh P kita buat copy copy dari index ini saja kita akan copy isinya web ini dibuat oleh computer kit jadi ada di profile web ini dibuat oleh computer kit kemudian di dalam section ini kita akan buat H1 kita akan buat profile sekolah 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 kemudian isinya kita akan ambil dari P enter kita akan ambil menggunakan generate dummy text kita ambil 100 kata dari yang atas sendiri kita file save all kemudian disini kita akan refresh kita lihat di profile nah ini profile sekolah nah ini sudah beranda kalau beranda ini kita klik dia harusnya kembali ke alaman index untuk kembali ke alaman index perhatikan filenya profile itu ada di dalam sini profile berarti dia harus keluar keluar untuk memanggil index berarti keluar untuk memanggil index caranya adalah kita akan ganti beranda itu dengan cara keluarnya adalah tanda titik dua kali kemudian garis miring kita beri nama index nah ini keluar index jtml ini caranya kita file kemudian save atau save karena satu file yang berubah kita refresh ini kita klik nah ini kembali ke sini profile kita klik disini ada beranda beranda dia akan kembali ke halaman awalnya sama kita akan buat lagi untuk yang berikutnya kita lihat di index kita akan lihat yang sejarah berarti disini kita akan buat sejarah kita siapkan kontainernya div di dalam kontainer sini kita akan buat kontainer pertama adalah nav di dalam nav kita akan buat l dalam l kita taruh li li ada a dalam a kita kasih agar dulu kemudian disini kita beri beranda nah ini beranda jadi kembali ke awal di bawah nav kita siapkan section di dalam section kita taruh A1 dalam A1 ini kita akan buat judul adalah sejarah ber dirinya sekolah kemudian di bawahnya kita buat B kita enter kita akan generate menggunakan dummy text kita ambil 100 enter ambil kata dari yang ini di bawahnya section kita akan buat puter di dalam puter ada B kita ambil saja yang dari profile kita copy saja karena isinya sama dengan yang disini disini sudah kemudian kita file kita save all kita refresh kita lihat di sejarah nah ini sejarah sudah kalau kita klik beranda dia harusnya kembali ke beranda caranya sama kita akan atur tanda pagar ini kita ganti karena lokasi dari sejarah perhatikan ada di dalam pages sejarah kita manggil dari sini memanggil yang dipanggil apa yang dipanggil ada di luar di luar yang dipanggil adalah index jadi kalau kita klik beranda ini kan kita memanggilnya dari sejarah html yang dipanggil index nah index itu ada di luar dari folder nya ada di luar dari folder pages berarti harus keluar dulu baru memanggil nah folder ini rumahnya berarti harus keluar rumah dulu disini kita buat titik dua kali kemudian garis mailing nah ini kita index html file kemudian kita save kita refresh di dalam sini refresh kita klik beranda nah ini kembali jadi profil kita klik beranda dia kembali kita sejarah kita klik beranda dia kembali itu materi tentang project sederhana silahkan dilengkapi untuk yang belum lengkap jadi nanti saya akan berikan contoh yang sudah jadi di video berikutnya silahkan dilengkapi untuk tugasnya jadi lengkapi supaya di dalam index ini semua berfungsi jadi kontak berfungsi kegiatan juga berfungsi silahkan dilengkapi hasilnya nanti saya akan lihatkan di video berikutnya terima kasih silahkan lanjutkan belajar tentang html dan css kita lanjut ke materi berikutnya terima kasih terima kasih